Tim NAS U23 Indonesia sudah mendarat di Qatar dengan sambutan yang cukup meriah. Mereka juga langsung menuju ke tempat pelatihan atau tempat pelatihan yang ada di sekitar negara tersebut. Dengan hasil 0-1 melawan Uni Emirat Arab Indonesia menjadi tim yang cukup diperhitungkan dalam Piala Asia kali ini. Sosok Witan Suleman yang menjadi pencetak gol pada kesempatan itu juga cukup mendapat sorotan. Indonesia akan melawan Qatar, kemudian Australia, dan Jordania dalam Asian Cup atau Piala Asia tahun ini. Hal itu tentu saja membutuhkan konsentrasi dan kerja keras. Nah, ada empat pemain yang tidak termasuk dalam squad Tim NAS U23 yaitu Elkan Bagot, J. Idzes, Nathanel, dan Sirus Margono. Bagot karena ada pemulihan cedera, kemudian Idzes sudah melewati batas umur, sedangkan Nathan tidak diizinkan klubnya. Sedangkan yang satu Sirus Margono masih terkendala dengan statusnya. Sintayong juga mencoret empat pemain Tim NAS U23 yaitu Yaitu Erlangga Setio, Bagas Kafa, Haikal Alhafiz, dan Rifki Dwiistia. Nah, dengan dicoretnya delapan pemain itu, tentu saja masih banyak pilihan yang dimiliki untuk Tim NAS U23 Asuhan Sintayong. Hal ini menyebabkan Sintayong memiliki kesempatan yang cukup besar untuk memainkan pemain-pemain terbaik yang dibawanya di Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Nah, bagaimanakah racikan Sintayong menghadapi Qatar, Yordania, dan Australia di Piala Asia ini? Kita tunggu saja sambil mendoakan yang terbaik untuk Tim NAS U23 Indonesia. Selamat berjuang dan semoga bisa membanggakan Indonesia dan menjadi milestone atau tonggak bagi bangkitnya Sepak Bola Indonesia. Selamat berjuang. Jaya Indonesia.